Tanya lagi nih yang ya Tapi kenapa yang Para penganut ajaran Islam Yang dibawa Nabi Muhammad Itu kok seperti berpecah belah Menjadi beberapa aliran pemahaman Atau firqah dan beberapa mazab Ya inilah efek Dari orang-orang Yang mencoba untuk Memecahkan masalah Karena Dalam Quran banyak sekali Ajaran-ajaran yang sifatnya masih Butuh Penjelasan yang lebih jauh Sehingga muncullah Para pemikir yang mencoba untuk Memberi penjelasan yang lebih jauh Satu contoh gini Pentah sholat Itu ada di dalam Al-Quran Tapi cara-cara sholat Tidak diajarkan dalam Al-Quran Itu salah satu contoh aja Nah sekarang kita beralih Ke masalah agama Apa itu yang disebut agama? Nah ini ketika kita Bicara masalah agama Ini sangat rancu sekali Apa yang dipahami Dengan orang-orang Dengan apa yang dipahami Oleh yang sangat berbeda jauh Di dalam urusan keimanan dan akidah Dua hal Tekuni kembali manhaj talaqi Kalau mengambil ilmu akidah sama ilmu iman itu harus jelas ustadnya Maka manhaj atau cara mengambil ilmu harus kembali dengan cara talaqi Talaqi itu jelas gurunya Kalau zaman dulu talaqi kayak begini Sheikh ngajar kitab ini talaqi Antara guru dengan murid Seperti halnya kita kenal buku Kalau kita ke toko buku Kalau beli buku Tahu dulu dong apa yang akan kita beli Jangan hanya judulnya saja yang menarik Pengarangnya siapa? Oh Imam Ghazali Ya sudah saya bawa pulang ke rumah Misalnya Seperti itu Jadi kita boleh dengar Youtubenya orang Tapi jelas orang itu siapa? Jadi itu pertama talaqi Tolong Kepada siapa kita berguru? Kalau sudah ketemu guru Pegangi guru Sudah kenal dengan beliau Ambil ilmunya Terus ikuti Perkembangan ilmunya Program-programnya Karena programnya bukan hanya sekedar nidik anak kecil Besok akan gede Besok akan menjadi ulama Penerus dakwah baginda Nabi Akidah yang benar kita perlu Kalau perlu bukan satu dua Berkembang seluruh Indonesia Yang pertama menan haj talaqi Tolong ibu Yang sering ikut medsos Kalau belajar yang benar Guru siapa yang anda ambil Wah dia terkenal begini-begini Over on terkenal Tidak usah khawatir Tidak boleh Asal-asal itu tidak boleh Harus tahu dulu akidahnya apa orang ini Kalau tidak jangan main-main Apalagi orang salah Kalimatnya Faseh Lembut enak Kebawa kita Tertipu Terhayu kita Oleh iblis Oleh akidah sesat Oleh kebohongan Disampaikan oleh beliau Tadi kan ada orang bohong-bohong Yang dengan Membawa kebatilan Tapi pandai ngomong Seolah-olah atas nama syariat Quran hadis Quran hadis Itu bahaya sekali Yang pertama Nah haj talaqi Berguru itu penting banget Apalagi tadi disebut Asharin Banyak Faliyarfa ayat Ayat zharin Harus gitu nanti Bangkit ini Dengan akidah Disana ada imam bejuri Kalau kembali ke atas Masya Allah Ah Asharin Luar biasa Yang kedua Harus mengetahui Identitas Identitas 5 Identitas 5 Anda harus tahu Kalau anda punya identitas Ya ya identitas Identitas 5 Identity Identitas 5 Yang pertama Anda harus orang muslim Ternyata gak cukup Mengaku Islam Islam wacu Macem-macem Ada Islam Sesap Islam Yang pertama Mengaku Islam Yang kedua Harus berani mengatakan Aku ahli sunnah Sekarang banyak Ngaku ahli sunnah Wal jama' Tapi ngaco Hati-hati Makanya harus Ahli sunnah Wal jama' Yang asyariah Atau maturidiyah Mengambil menantu Batal Ngaku ahli sunnah Asyariah maturidiyah Apaan itu Batal Biarpun besok Akan nikah Batal Asyariah maturidiyah Yang ketiga Yang ketiga Harus Kenal dengan Madhab Sufiyah Sufiyah Dan beribadah Tasawuf Sufiyah Tasawuf Yang keempat Yang kelima adalah Bermadhab Apal identitas lima Islam Ahli sunnah Wajah ma'ah Asyariah maturidiyah Sufiyah Bermadhab Jadi identitas lima Itu penting banget Jadi kalau tidak Bermasalah Karena itulah Islam masuk di Indonesia Di seluruh dunia Kalau kita pergi ke Maroko Ke Mesir Pergi kemana Makanya ini identitas lima Ini kita suarakan Berapa tahun yang lalu Ini istilah Identitas lima Gitu aja Sudah Jadi belum Mungkin istilah itu Belum populer Kita populerkan adalah Identitas lima Jadi kalau cari calon menantu Tes dulu Islam Islam Ahli sunnah Ahli sunnah Ash'ariah Garuk-garuk Batal Sebab ada orang Nanti ada Nyaci maki Sufiyah Katanya Ahli sunnah wal jama'ah Tapi tidak tahu Dengan dunia Tasawuf Sok bicara tentang Tasawuf Sok bicara tentang Tasawuf Tak tahanya apa Bermadhab Adalah tidak benar Itu adalah Kan kacau Harus berani Bermad Apakah Madhab Hanafi Apakah Madhab Maliki Atau Madhab Shifi'i Atau Madhab Hambali Bermadhab Jadi identitas lima itu harus disuarakan Kemudian perlahan-perlahan Nanti setiap kelas ada pendidikan Mengenal tentang Islam Terkenalkan hadis Jibril Kemudian mulai melangkah kebab Selanjutnya Akidah Adi sunnah wal jama'ah Ash'ariyah Yang diajarkan Sifat akidatul awam Diapal dari kecil Nah ini aja Jaurtuk ta'id Kharitatul bahaya Kemudian itu Ningkat-ningkat Fikihnya Fikih Fikih dari apa yang Pernyata anda kendal Fikih Sifat 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 Cuma Bukan Bukan setiap orang Harus masuk Torekoh Tidak Tapi ngikuti caranya Ahli Torekoh Nanti gara-gara Wah saya gak berbaik Torekoh Nanti masuk neraka Enggak Bisa masuk sorga Karena mungkin Belum ketemu guru Cuman Torekoh Itu adalah Cara untuk kita Sambung kepada guru Dengan cara praktis Cuman disana Ada Torekoh Yang menyesatkan juga Sebab begini loh ya Ada penjahat Tasowof Ngaku ngatu Tasowof Tapi saya nadiri Bukan Tasowof Sesungguhnya Yang rusak Tasowof Ada Seperti dalam akidah Penjahat akidah Ada Tadi sebut sama beliau Khawarijia Khawarid Penjahat akidah Di dalam dunia fikih Ada orang mutasahil Orang yang ngentenging fikih Hacu Fatwanya ngacu Di dalam urusan Tasowof Ada Bicaranya Mokom tinggi-tinggi Wah mokom sampai Gak tau mokom sampai mana Mokomnya tinggi-tinggi Yang dibicarakan Tapi tahajud Gak pernah kenal Tuhan Gak tau Kau beli abadnya Sholat jamaah Susah Kautanya Kita membaca kitab Oh ya ulumuddin Tapi sama tetanggan Jelekit ngomongnya Jadi Tasowof Dalam ilmu Membersihkan hati Bagaimana kita indah Dengan Allah Bagaimana kita indah Dengan sama manusia Bagaimana kita mendapatkan Bagaimana kita��� Postahof dengan Bagaimana kita